Dua putra pemekasan ikut andil dalam kemenangan dramatis lawan Bali United FC. Keduanya ialah Febri Ramzi Wirawan dan Febrian Trianto. Berikut berita selengkapnya. Madura United menang secara dramatis 2-3 atas Bali United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Ganyar, Bali. Pada Rabu sore 24 Juli 2024. Dibalik dari kemenangan dramatis itu, dua putra pemekasan Febri Ramzi Wirawan dan Febrian Trianto ikut andil. Keduanya berlaga sebagai pemain pengganti pada laga krusial itu, karena jika tidak petik poin, tidak akan memiliki kans lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2024. Sebagai informasi, keduanya sama-sama jempolan Madura United Football Academy atau MUFA. Febri masuk MUFA sejak 2018 dan intens bermain untuk mendurai nanti kelompok usia. Kala itu, dia memulai dari tim U16. Setiap tahun promosi hingga mendapat tempat di tim senior. Dia sudah debut sejak dua musim yang lalu. Saat di MUFA, dia juga pernah mendapat panggilan seleksi timnas Indonesia Junior. Sedangkan Febri baru promosi musim ini, dia jalani debut pada laga lawan Persija Jakarta. Febri juga sama, dia berproses di KUFA dan intens main untuk Madura United Kelompok Usia. Menariknya, dia sempat masuk proyeksi timnas Indonesia Junior. Tapi sayang, karena COVID, urung berkostum merah putih. Adi Nasa Sabila, Syahid Lukstaidi, KTV Sport, melaporkan. Sub indo by broth3rmax